Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang, pemirsa gelontoran Bansos di masa kampanye pemilu 2024 terus menjadi sorotan tajam. Kritikan terkait Bansos juga muncul dari guru besar Universitas Paramadina yang menyebut Bansos sudah menjadi alat politik. Di masa kampanye pemilu 2024, gelontoran bantuan sosial deras mengalir ke masyarakat baik di ibu kota hingga daerah. Bahkan calon legislatif hingga pejabat tasungkan mempertontonkan aksi bagi-bagi Bansos di masa kampanye dengan menggaungkan nama Presiden Jokowi. Kegelisahan pun muncul, suara telantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini, semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika guru besar rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Guru besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damhuri bahkan menyebutkan Bansos sudah menjadi alat politik. Penggelontohan besar-besaran Bansos sekitar 500 triliun dan tersebar selama reformasi namun tidak didukung oleh data kemiskinan. Kondisi ini memperkuat bahwa terjadi proses politisasi Bansos untuk kepentingan Pilpres. Terkait hal tersebut, audit investigasi Bansos pun dirasa perlu dilakukan. Komisi Pemberatasan Korupsi bahkan telah membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada petahapan pemilu 2024. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tidak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa Bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Sejatinya anggaran Bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pajak. Jika ada penyalahgunaan Bansos oleh kelompok tertentu guna kepentingan politik, maka tindakan tersebut merupakan korupsi. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!